Intro Saya karena disini ada pemerhati sosial media ya Saya boleh berbicara lebih dalam gak soal itu Saya kemarin sudah, saya kemarin sempat pendadaran Saya berhadapan dengan 12 profesor dari ekonomi, psikologi, sosial Bukan natural science ya, sosial science terhadap gagasan Karena saya memiliki gagasan Gagasan saya adalah begini Ini ada fundamental crux Ada kunci fundamental yang membuat keadaan berubah dengan sosial media ini Yang sebenarnya jawabannya ada di Islam Alhamdulillah Apa, tesis, tesis saya bertahan Dan tidak ada yang bisa membantah Tapi langkah berikutnya Saya mau tidak mau Harus ngajak teman-teman ini untuk membuat something Karena begini, urutannya begini Saya urutkan ya sedikit ya, urutannya begini Semua makhluk hidup di dunia Itu pasti berkompetisi Tidak ada yang tidak Semua makhluk yang bergerak itu pasti berkompetisi Kalau hewan yang maling menang kompetisinya Dia punya hak, punya anak Betul gak? Yang menang tarung Yang menang apalah Terserah dia punya anak Jadi kompetisi ini Pemenangnya akan direplikasi Nah Di dunia manusia Juga terjadi kompetisi Tapi kalau di dunia hewan Kompetisinya kan survival Sederhana Siapa yang paling survive Dia akan bisa meneruskan keturunan Kalau di dunia manusia Karena dia punya dunia abstraksi Siapa yang paling dianggap tinggi di society Dia yang akan diikuti oleh generasi berikutnya Kalau saya menyebutnya Sejak keluar bukunya Luca Pauli Yang berjudul Sumada Aritmatica Disitu menunjukkan Metodologi Apa jenisnya? Double bookkeeping Tentang uang itu tadi Itu awal-awal kapitalisme terjadi Itu membuat society manusia Lombanya adalah pada Kompetisinya adalah pada Resources Sumber daya Jadi Lomba siapa yang paling kaya? Itu bukan kejahatan siapa-siapa Itu memang ada sebuah parameter universal Yang bisa diambil Yang namanya currency Yang namanya duit Itu bisa jadi universal Ke apa? Poin tangible Poin yang terlihat yang bisa dikompetisikan satu sama lain Sehingga rebutan duitnya paling banyak Itu sehingga lahir metodologi kapitalisme dan seterusnya Kompetisi ini terus terjadi Dan sekarang dengan sosial media ini Tambah nih Berubah lagi nih Kompetisinya adalah Kompetisinya adalah ketika Ketika like menjadi tangible Like, subscriber, viewer menjadi tangible Bisa dilihat jumlahnya berapa Jadi rebutan follower Rebutan subscriber Rebutan terkenal Dan itu yang membuat society sekarang Arahnya adalah Ke rebutan like Generasi berikutnya Akan Seperti yang bikin youtube tadi Generasi berikutnya Akan mencari cara bagaimana dia Mencari like sebanyak-banyaknya Bikin konten Mbah aneh Mbah seperti apa Pokoknya like sebanyak-banyaknya Karena yang dianggap tinggi adalah Yang like-nya terbanyak Sehingga dia terjadi Apa namanya Regenerasi yang jenisnya seperti itu Ini society Saya lima tahun yang lalu sudah ngomong Ini society hancur kalau seperti ini Kenapa? Karena yang dianggap tinggi Dia akan punya posisi tinggi di society Dia yang like-nya banyak Ini akan jadi punya posisi besar di society Ini terbukti dengan Jokowi dan Prabowo kemarin Ketika rebutan trending topic setiap hari Yang like-nya paling banyak Itu jadi presiden kemudian Ini kalau pemimpin kita berdasarkan suka Bukan berdasarkan kapabilitas Efeknya adalah yang buat undang-undang Anda Adalah Mulan Tahu Mulan? Makhluk paling seksi di dunia itu loh Oh Dia jadi anggota DPR Yang mengetangani undang-undang Yang akan dipakai orang seluruh Indonesia Dia disitu Saya gak ngomong dia tidak kompeten ya Tapi jelas dia menang disitu Karena popularitas Bukan karena kapabilitas Gimana sebuah society dipimpin oleh Popularitas Bukan oleh kapabilitas Kita bisa lihat sendiri Banyak negara sudah mulai hancur Karena kepemimpinannya adalah dari popularitas Sehingga lahir populisme Dalam geopolitik 10 tahun terakhir Populisme sangat tinggi Nah hipotesis saya adalah begini Di Islam mengatakan Di Islam punya hipotesis tentang ini loh Kamu berlomba boleh loh Tapi lombanya dalam Dalam kebaikan Di Islam mengatakan Lombalah dalam kebaikan Cuman kebaikan ini Belum tangible Sehingga tidak bisa dijadikan Lomba bersama Siapa yang paling baik Siapa yang paling bermanfaat Untuk orang lain Yang seharusnya kita hitung Adalah yang paling banyak Manfaatnya ke orang lain Bukan yang paling disukai Karena kalau orang punya Manfaat ke orang lain Lebih banyak Berarti kapabilitasnya Lebih tinggi pasti Kan gitu Jadi parameter sosmed yang baru Seharusnya Bukan urusan like saja Like gak apa-apa Tapi juga urusan kapabilitas Terhadap sebuah ruang kajian tertentu Ruang kajian apa Kayak biologi Kayak kesehatan Kayak sehingga Hoax itu bisa kita Hadapi dengan cepat juga Kalau kita mau nanya soal virus Tanya pada yang Manfaatnya banyak nih Di soal virus nih Berarti dia ahli soal virus nih Karena dia memberi edukasi Yang banyak kepada orang lain Misalnya begitu Nah hipotesi saya kepada mereka adalah Dan ini sudah sempat didenggerin negara Walaupun belum ada follow up-nya Sampai sekarang Saya ngomong Ini seluruh dunia Sedang mengalami stagnasi Terhadap keadaan yang baru Tidak ada jalan keluar nih Dan saya mendefinisikan Ini bukan salah siapa-siapa Ini salah Karena ada sebuah parameter tangible Yang bisa dipakai bersama Untuk berkompetisi Dan parameter itu Tidak menghasilkan generasi lebih baik Generasi parameter itu Menghasilkan generasi yang lebih narsis Jadi kita akan menghasilkan Generasi-generasi narsistik Itu ancaman milenial Ternyata yang paling besar adalah Mereka terdorong untuk narsis Untuk eksistensial Bukan untuk manfaat Untuk eksistensial Kenapa? Karena manfaat belum ada Parameter tangible-nya Kalau belum ada gimana? Dibuat Itu yang saya lakukan sekarang Saya sekarang membuat prototype Sosial media Yang mau gendeng Ngaru lawan Ngaru Facebook Ngaru Twitter Ngaru Instagram Eh dan lah Nggak masuk akal itu Ngaru lawan mereka Tapi saya merasa Ini adalah jawaban yang pantas Saya meletakkan Perang hidup saya disitu Kalau saya bisa bikin Sebuah parameter Yang ngomong manfaat Ini adalah hipotesis Dari social engineering Islam nih Kalau kita ngomong Islam Bukan ngomongin Besar-besarnya Islam Tapi Apa namanya Subkultur yang dibangun oleh Islam Hipotesis dibangun oleh Islam Adalah Lomba manusia Dalam manfaat Dalam kebaikan ke orang lain Bukan lomba like Bukan lomba kaya-kayaan Bukan lomba gandengan-gandengan Tapi lomba manfaat Sebelum itu Bisa kita Jadikan parameter Dalam society Saya berani ngomong Bahwa Islam tidak akan bangkit Kalau mau ngomong Islam bangkit Kita harus mulai Berpikir itu Bahwa Kita menghargai orang lain Berdasarkan manfaatnya Bukan berdasarkan followernya Bukan berdasarkan keterkenalannya Kita boleh suka Tapi kalau mau patuh Sama yang paling banyak manfaatnya Kalau mau mempercayakan mimpi Paling banyak manfaatnya Karena dia sudah bermanfaat ke orang lain Sebelum wajib Bahwa maksud saya Dia belum Belum jadi pemimpin Sudah bermanfaat ke orang lain Jadi ini pemimpin aja Manfaatnya akan lebih banyak Kan logikanya sesederhana itu Nah Cuman kita belum ada Social media yang ngitung manfaat itu tadi Nah saya hampir tiga tahun Mengembangkan algoritma untuk itu Saya ngambil algoritma dari Sigmoid function yang Diambil untuk Evolusi Kapasitas evolusi manusia Apa Evolusi makhluk hidup Saya mencoba mengadopsi itu Untuk membuat social media Yang itu kemudian Sama 12 profesor itu Di Apa Di Diajar lah Diajar Diajar segala macam Alhamdulillah endingnya oke Negara juga Saya gak perlu ngomong tokohnya ya Tapi dia Satu tokoh yang Orang yang Tengah-tengahan lah Sepucuan lah Serahkan Diajar Diajar Dia mengatakan bahwa Ya ini jawaban dunia Jawaban stagnasi Seharusnya ini Apa namanya Jadi Tidak hanya jawaban Indonesia Tapi juga jawaban Islam Terhadap dunia Tapi aku ya malangkrik Kok ini Ya Nek Nekwes ngomong seneng Ya dewangi itu Maksud aku kan ngelawan facebook Matamu Facebook itu Raksasa Luar biasa kok Yang bisa Yang bisa membesarkan ini Adalah generasi muda Yang bisa mewujudkan ini Adalah kebersamaan Posisi saya sekarang Adalah menjadi orang gila Yang mencoba Hipotesis baru Lagi joget sendirian Di Apa namanya Di Di pantai Semoga suatu saat Saya bisa Apa namanya Ngajak teman-teman Hipno Untuk joget bareng di Pantai tersebut Untuk menjawab Dunia baru Prototip Prototipnya mungkin Bisa dilihat di website Seminggu lagi Tapi kalau di aplikasi Sudah hampir Di aplikasi android Sudah hampir Setengah tahun Kita mencoba Prototip Ngetes algoritme Ngetes algoritme Belum rilis Masih beta Tapi kalau di download Sudah bisa Di simbolik ID Namanya Simbolik ID Gampanglah nanti Bisa di Obrolin dengan teman-teman Kita semua sudah Menyimpulkan Bahwa yang bisa Merubah masa depan Adalah milenial Tapi kamu menghadapi Tantangan yang luar biasa Besar ini Karena kamu masuk Sebuah keadaan Yang belum pernah ada Sebelumnya di dunia Jadi ini Kalau melihat Tantangan Besar sekali Kalau melihat Kesempatan Ini kesempatan Anda merubah dunia Mau atau tidak Mau itu di tangan Anda Oke menarik Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih